Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Disini kami dari kelompok Empat Akan mempresentasikan Mengenai business case for regulation Of corporate social responsibility and accountability Sebelumnya Perkenalkan dulu nama saya Dia Rusalina Saya Dia Rusalina Kelompon yang pertama akan dijelaskan Oleh Dianera Yang pertama Pendahuluan Jadi dalam pasus ini Kami mempresentasikan Tentang bagaimana CSN Dan juga SEA Berancang pemuli-pemuli kepentingan sosial Dan juga lingkungan dari Bagaimana penting kemampuan kepentingan Dan juga Membersi untuk meningkatkan Dimensi ekonomi perusahaan Dan nilai pembangunan seharusnya Yang selanjutnya Bagian dua Ini nanti akan menjelaskan Tentang Dua perspektif teori Dari teori Giddens Dan juga teori BASE Yang bagian tiga Nanti akan mengembangkan Argumen dari teori Giddens dan BASE Dan yang keempat Contoh Maksud bisnis Tentang bagian CSN Dan juga SEA Nah Yang ini baru terbuat Interaction of Reversivity Risk and Trust Sebelumnya Saya menjelaskan Apa itu Reversivity Jadi Reversivity itu termasuk Merupakan ciri-ciri tertentu Dari berbagai upaya Para erumuan Menjelaskan Limpa sosial Selanjutnya Teori BASE Teori Mondele ini Untuk tahun 1990 Sampai 1994 Silah Teori ini Dikenal dengan Teoris POM Mondele 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 Dari-dari Yang ini Reversivity Itu mencaput Kepedulian Mengacu pada Peningkatan Kepedulian Atau Kesadaran Perusahaan Melalui Informasi Dan Pertahuan Dalam Untuk Kampis Dalam Kampis Sosialnya Masyarakat Pembedaan Secara Pembedaan Terpangan Proses Pembawaan Atau Penisunan Kembali Informasi Informasi Sedangkan Teori BASE Ini Muncul Tahun 1994 Sampai 2000 Silah Yang dikenal Dalam Teori Teori On Reflexive Modernity Teori Ini Berbanding Berbanding Dengan Teori BASE Yang Mana Reflexive Sampai Terpangan Proses Terpangan Tidak Pergurian Mau Tidak Pergurian Atau Tidak Sadaran Perusahaan Mau Perkontensasi Terdak Resiko Yang akan Dibihari Nah Ciri Dari Teori Kebeten Terpangan Masyarakat Resiko Di mana Masyarakat Resiko Menikuti Cara Perspektif Sermannusia Memadati Resiko Sosial Dari Hidangan Saat Selara Dari Dua Pemahaman Tadi Teori Kemudian darbez juga bisa disingkulkan satu konsekuensi yang sama yaitu konsekuensi untuk akan disadaran bahwa kehidupan manusia akan lebih dibangkai dengan ketigakan lantuan risiko yang satu-satu akan mengandang. Nah bagian ketiga tentang kemungkinan dampak dari prezim regulasi yang efektif terhadap nilai pemegang saham. Nah ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama dari misi dari korporat sosial responsibility dan accountability. Jadi CSR sendiri atau korporat sosial responsibility ini adalah suatu konsep atau pindakan perusahaan terhadap tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Terus CSR sendiri ini contohnya seperti meningkatkan kegiatan yang dapat disedarkan dihubungan kita seperti memberikan beasiswa kepada masyarakat. Jadi CSR sendiri ini dapat digunakan sebagai sebuah konsep yang digunakan oleh perusahaan untuk mengakromodasi kebutuhan dan kepentingan para pengembangan sahamnya. Nah selanjutnya pemerintah akuntabilitas dari akuntabilitas ini adalah suatu konsep pertanggung jawab perusahaan terhadap setiap tindakan. Nah dari hasil keakuntabilitas ini menghasilkan CSR. CSR sendiri adalah sebuah pemerintah dari akuntabilitas yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana mekanisme pertanggung jawab perusahaan itu dilaksanakan. Nah yang bagian kedua model teoritis yang menjelaskan bagaimana aturan akuntabilitas yang lebih besar dapat meningkatkan ketomongan saham. Jadi dari teori begini yang tadi dapat disimpulkan bahwa CSR dapat digunakan sebagai sebuah bentuk ekspert sistem karena kegiatan yang digunakan secara economis dalam bisnis apapun memiliki potensi akan dampak, risiko sosial dan lingkungan pada kemampu kepentingan. Ini saya akan menjelaskan contoh pasus mengenai regulasi dari kemampu kepentingan. Yang pertama adalah kasus peluk burung yang terjadi pada perusahaan benar-benar petiw di Sukok. Sebelumnya di Hungaria itu ada perusahaan kalung burung-petenang kalung burung kepentingan itu dan dia itu berada di dekat area yang terkena wabah avianetluensi atau kita sebut sebagai peluk burung. Nah pada tahun 2007, wabah ini sampai ke perusahaan benar-benar petiw yang ada di Sukok. Pada tahun itu, wabah tersebut menyerang perusahaan benar petiw itu disebabkan dan cepat menyebar di kandangnya kalung tersebut karena benar petiw itu tidak memperhatikan kondisi kandangnya. Seperti dia itu di kandangnya terdapat ruang, terus ventilasi-ventilasi tidak tertutup. Sehingga wabah itu dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kalung-kalung yang ada di kandang itu terkena influenza. Berita mengenai penyebaran virus bulung-bulung ini dengan cepat menyebabkan media masa saat ini kan benar-benar. Nah dampak dari ini banyak masyarakat yang mulai tidak suka untuk mengkonsumsi kalung, konsumsi atas kalung tersebut menurun. Menurunnya ini juga mengakibatkan reputabilitas dari perusahaan benar petiw ini juga menurun. Karena banyak orang menganggap bahwa semua kalung yang ada di internet ini sudah tidak sehat seperti itu. Menurunnya kepercayaan masyarakat akan perusahaan ini itu menyebabkan banyak pesaing-pesaing di luar sana untuk mendirikan suatu industri yang sama. Ini memperkenalkan akun seperti itu. Nah dengan seperti ini para penganggap pentingan atau sendholder dan juga sendholder itu menurun nilai penganggap pentingan dan juga sendholder di perusahaan benar petiw ini menurun. Dari masalah yang ada di bernat ini seharusnya bernat ini menerapkan jasa yang benar. Ya ini memperhatikan lingkungan, memperhatikan kandang-kandang dari kalung ini untuk menghindari penyebaran virus dan juga masalah ini terulang kembali. Selanjutnya juga untuk menaikkan segreputasinya perusahaan juga dengan demikian dengan penerapan jasa yang benar, perusahaan juga akan dapat menyekatkan nilai ekonomi dari pemanggap saham dan juga nilai ekonomi dari pemanggap kepentingan dari perusahaan dengan medius. Kasus selanjutnya adalah BP Texas. Perusahaan BP Texas ini merupakan perusahaan minyak. Dimana pada BP Texas ini dia sudah membuat laporan mengenai SEAN dan juga mendapatkan kehargaan. Di dalam laporan BP Texas itu, perusahaan menyatakan bahwa telah melakukan operasi bisnis yang bertanggung jawab, memperhatikan keselamatan pekerja dan juga lingkungan. Sehingga perusahaan ini sampai memiliki slogan yaitu no accident, no harm to people, and no damage to the environment. Namun pada tahun 23 Maret 2015, jadi ledakan besar pada gilanginya. Nah, peledakan pada gilanginya itu menyatakan 15 orang tewas dan juga 170 orang luka-luka. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sebenarnya laporan yang dibuat oleh BP Texas itu tidak sesuai dengan realita yang ada. BP Texas itu melakukan pengkhidmatan biaya yang benar-benar ketat. Sehingga dia cuma mengeluarkan biaya-biaya yang bersifatnya jangka pendek. Seperti itu, sehingga banyak-banyak dari kerusakan-kerusakan, kurangnya, jarangnya dilakukan maintenance. Selain itu juga sering pengujian dan inspeksi juga sering diabaikan. Dan juga peralatan-peralatan yang rusak jarang untuk diganti. Nah, ini bisa menjadi penyebab terjadinya ledakan hilang minyak. Nah, berdasarkan masalah tersebut, nilai dari kepentingan dan juga stakeholder ketika perusahaan BP ini hanya mengutamakan nilai ekonomi dari kompeng saham tanpa melihat bagaimana nilai ekonomi dari stakeholder dan juga dia hanya berusaha untuk meningkatkan laba di jangka pendek dan di jangka panjang. Nah, ini akan membuat perusahaan itu judul akan menurun dengan sering terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu harus memaksimalkan dia, memperlakukan kebijakan mengenai seang itu dengan baik. Sehingga kejadian-kejadian seperti itu itu tidak akan terjadi lagi seperti itu. Nah, dengan dilakukannya seharian yang baik, seharian yang tegas dan ketat, itu akan dengan sendirinya akan meningkatkan nilai ekonomi dari kompeng saham dan juga stakeholder. dan juga dia bisa meningkatkan keselamatan, lingkungan, dan juga orang lain di sekitarnya, pekerja dan sekitarnya. Selanjutnya adalah kesimpulan, pada esai ini, esai ini menjelaskan alternatif pengenangan mengenai CSR dan CR, itu adalah penting dilakukan oleh suatu perusahaan dengan membelihan teori dari teks dan midden, mengenai relativitas dan juga resiko. Dengan adanya regulasi, mengenai CSR dan CR yang letak dan juga independen, itu akan meningkatkan perusahaan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari pembangunan saham dan juga nilai ekonomi dari para pemangku kepentingan dari perusahaan. Demikianlah, kita sedih kelompok kami, mungkin ada yang perlu ditanyakan, Oh iya, sebelumnya ada video mengenai kasus yang ada di Bernatmetu dan juga di BP Texas. Ini adalah video yang ada di BP Texas. Ini adalah keadaan di gudang kalbun yang Bernatmetu. Dapat dilihat keadaan gandanya seperti itu, banyak kalbun-kalbun yang pagi dengan adanya seperti ini akan memudahkan wabat tersebut penyebar di dalam satu kandang tersebut. Itu juga memudahkan virus itu hanya berat. Itu juga menggunakan virus itu hanya berat. Berat-beratnya berat. Ini baru teman-mangan teman Oh Gimana sih? Next Seru-seru Jatainnya nge-nya share video Bukan share video Eh kapan ini? Gue bicara dulu Jadi videonya gini-gini doang Gak agak kreatif sekali Lagi baru Ada keadaannya Dalam kandangnya Buangnya enak Eh baru Eh Itu dihidupin Di baperin Oh Gampang dari belutur juga kan Bisa menurunkan tingkat kesehatan Di masyarakat juga kan Bener Bener Ruangannya juga kurang cahaya Ya Emang Ini 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 Yang lagi Yang lagi Yang lagi irgendwie In Ini Kamu Kamu Ya Ini Ini Yang lainnya Ini yang lainnya Ini yang lainnya Ini yang lainnya Nah Belum Belum Sepuluh Pada lo Itu kan Di atas Itu up Itu yang lagi apa Tidak ada semua Yang ini enak apa Iya Terserah 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 Oh takut Terserah Terserah Kalau sih mudah Adi sana malah baik Ya lebih Apasih Ya susah Terima kasih 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 Terima kasih